Obat Sakit Ambien Berdarah dan Dubur Bengkak Pernahkah Anda mengalami buang air besar BAB berdarah? Setelahnya anus Anda terasa sakit dan panas? Waspadalah bisa jadi itu merupakan gejala penyakit wasir atau hemoroid. Suatu penonjolan pembuluh darah di sekitar anus. Wasir dan ambrian menandakan adanya pembengkakan benjolan pada pembuluh darah sekitar anus. Benjolan tersebut dapat pecah sewaktu-waktu dan menimbulkan wasir berdarah. Duduk terlalu lama kurang makan makanan berserat. Dan terus mengejan saat BAB merupakan penyebab ambrian paling umum. Semua hal tersebut memberi tekanan pada pembuluh darah di anus, menghambat aliran darah, dan akhirnya menyebabkan wasir. Ada dua jenis ambrian yang bisa terjadi, yaitu ambrian internal dan ambrian eksternal. 1. Ambrian internal Ambrian internal adalah ambrian yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar. Duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambrian eksternal Ambrian eksternal adalah ambrian yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Jika dibandingkan dengan ambrian internal, gejala ambrian eksternal lebih sering muncul. Dan dapat terlihat cukup jelas. Apabila belum berdarah dan menimbulkan keluhan, wasir sebenarnya bisa diatasi dengan beberapa cara berikut. 1. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi dan cairan. 2. Berolah raga. 3. Jangan menunda BAB. 4. Hindari duduk terlalu lama. Penyakit ambrian berdarah tidak bisa dianggap sepele karena dapat terasa nyeri dan mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Sebisa mungkin cegah kondisi ini dengan menerapkan beberapa tips di atas serta menjalani pola hidup sehat. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!